Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasta'in wala'amurudin nawaddin Assalatu wassalam ala'asrafil angya'ul marasalin Wala'alihi washabi ajamain amma ba'du Iwakillahirrahmanirrahim Pada malam hari ini materi kita Berkaitan tentang Ihsan Iwakillahirrahmanirrahim Pada Bulan Muharram ini Tahun baru hijriyah ini Hal yang paling penting adalah Bagaimana menjadikan Momentum hijrah Ini Sebagai sarana Diri kita Agar menjadi Sosok hamba Yang benar-benar Outputnya Adalah Ihsan Ihsan itu Ihsan itu adalah ketika Engkau Melakukan Semua pekerjaan itu Seakan-akan Engkau itu Bekerja Benar-benar disaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Gitu kan ya Ihsan itu Lamenta kun tarohu fa'innahu ya roka Apabila engkau yakin Bahwasannya Apabila engkau memang tidak melihat Allah Maka yakinlah bahwasannya Allah memang melihatmu Jadi pada momentum hijrah ini Saya mengingatkan kepada diri kita Saya pribadi Untuk senantiasa Kita lebih baik lagi di hari-hari berikutnya Nanti akan saya jabarkan Disini Makna ihsan itu Dari Muraqabatullah Ihsanun niyah Ihsanullah Ihlas niat Itkanul amal Jaudatul Ada Ihsanul amal Hubuh minallah Ajiru minallah Nasiru minallah Kita lanjutkan ya Kita lanjutkan Di dalam rukun agama kita Hadis kedua dari Hadis Arba'in Nawawi Menyebutkan tentang rukun agama Arkanuddin Yaitu Disitu Makna Islam Iman dan ihsan Ya Jadi ini kan Pertanyaan dari Malaikat Jibril Yang ditanyakan kepada Nabi Muhammad Saat Nabi Muhammad Berada dalam majlis dengan para sahabat Ya Saat mereka melakukan kegiatan Kelas ya Kelompok Datanglah Jibril Bertanya tentang Iman Islam Dan ihsan Jadi Jadi bingkainya Islam itu Merupakan Komitmen yang Bergerak Ya Islam ya Sedangkan ikman itu Hati ya Hati Kalau Islam ini kan fisik ya Karena ibadah ya Karena ibadah Sholat Zakat Puasa Sedangkan iman Ini adalah keyakinan Hanya hati Jadi bukan fisiknya Tapi Ruhnya Sedangkan ihsan Ini adalah Pembuktian tadi ya Sejauh mana Sejauh mana Sejauh mana Amal-amal yang dilakukan tadi Kualitas ya Pekerjaannya ya Pekerjaannya tadi Baik kita lanjutkan Jadi Iwan Dalam Berkaitan dengan Makna Islam dan iman Perlu dipahami Dengan kaedah Tafsir berikut Ini Hadis nabi Ya Makna Ihsan tadi Anta buddallah Ka'anaka taroh Fa'innahu Lam takun tarohu Fa'innahu Ya roka Kamu Menyembah Allah Seakan-akan Kamu melihatnya Jika kamu tidak Dapat melihatnya Maka sesungguhnya Dia Melihatmu Insya Allah Kita sama-sama Memahami Makna ihsan ini Sebagaimana Yang disabdakan oleh Nabi Wa'alaikum warahmatullah Ihsan yang pertama Adalah ihsan Tadi ya Murakabatullah itu apa Murakabatullah itu adalah Diri kita itu Senantiasa diawasi Oleh Allah Jadi Jadi Diri kita ini Benar-benar Amal-amal yang kita lakukan Itu bukan karena Siapa-siapa Karena memang benar-benar Disaksikan Allah SWT Kemudian Ihsan karena Ihsanullah Ihsan juga muncul Karena adanya Perasaan atau Kesadaran akan Limpahan kebaikan Allah Sebagai ungkapan Rasa syukur Sehingga kerjanya Dalam format Sebaik-baiknya Ya Karena memang Dia baik Karena memang Baiknya 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 Karena memang Allah gitu ya Baiknya memang Karena standar Yang Allah Perintahkan Seperti itu Kedua Merakabatullah Dan Ihsanullah Ini pertama-tama Akan memunculkan Niat dan motivasi kerja Motivasi yang baik Jadi Dari Ihsanullah Dan Merakabatullah Tadi Lahirlah Apa tadi Ihsanun niyah Motivasi yang baik Ihsanun niyah Ikhlasun niyah Ikhlasun niyah Jadi Niat yang benar-benar Ikhlas Unsur pertama Dari ikhsan Adalah Niat yang ikhlas Setiap sesuatu Dapat ternoda Oleh yang lain Jika sesuatu itu bersih Dan terhindar dari kotoran Maka dinamakan Holis Pekerjaan Membersihkan Disebut Ikhlas Nah itu ya Di dalam Quran surat Kur'an surat 16 Ayat 66 Susu yang bersih Disebut Labanan holison Jadi Yang terhindar dari kotoran Dan darah Atau yang lainnya Niat yang ikhlas Merupakan syarat Diterimanya amal Hadis Imam Nawawi lagi Hadis Arba'in Innamal amalu biniyat Wa innama likulim ri'im Ma'nawa Semua Tergantung kepada Niat Dan setiap Pekerjaan itu Dilakukan Karena memang Benar-benar niat Semua tergantung Kepada niatnya Masing-masing Nah Mengumpulkan Niat baik Termasuk ikhlas Adalah mengumpulkan Beberapa niat Baik Dalam Satu amal Misalkan Pergi Halakoh Dengan niat Satu Silaturahmi Jadi upayakan Niat itu Ketika melakukan Pekerjaan itu Kita mengumpulkan Kebaikan-kebaikan dulu Kita meniatkan Hadir disini Karena Yang pertama Silaturahim Karena saya ingin Ibadah juga Di dalamnya Saya ingin Belajar Tolabul ilmi Kemudian Di dalamnya Saya ingin Tilawa Al-Quran Kemudian Memperbaiki diri Mencari Ridha Allah Nah semua ini Dikumpulin lah Ini kan Peretelan-peretelan Breakdownnya Dari Niat-niat tadi Diperetelan seperti ini Dan dikumpulkan Dan berangkat Kita menuju Halakoh Karena niat Saja Sudah dicatat Satu kebaikan oleh Allah Sehingga Satu amalan Dengan beberapa niat baik Akan mendapatkan Beberapa pahala Sekaligus Kemudian Kita lanjutkan Amal yang ikhlas Ada tiga jenis amal Yang termasuk ikhlas Ada tiga jenis amal Yang termasuk ikhlas Satu beramal Karena takut siksa Allah Dua Beramal karena mencari Pahala Allah Tiga Beramal karena bersyukur Ketiga jenis amal Itu adalah amal Yang diterima oleh Allah Meskipun amal Karena bersyukur Itu adalah amal Yang tertinggi Karena itulah Amal Rasul Nah ini Amal karena bersyukur Ini sebenarnya yang paling sulit Jadi Ada tiga jenis ini Amal itu Karena memang benar-benar Kita Niat kita Karena Apa Tiga jenisnya Termasuk yang mana Beramal karena takut siksa Allah Beramal karena mencari Pahala Allah Atau beramal karena bersyukur Jadi yang paling Yang amalan Rasul Itu adalah Amal yang Rasul Itu adalah Amal karena memang Benar-benar bersyukur Allah sudah menganugerahkan Saya banyak nikmat Sudah semestinya Saya beramal Seperti ini Karena nikmat Allah Itu tidak pernah berhenti-henti Ikhlas yang berat Di masa dakwah Belum mendapatkan Peluang jabatan Atau berbagai manfaat duniawi Tentunya ikhlas Lebih mudah Ikhlas dalam masa ini Murni berkaitan dengan Allah saja Tetapi Di masa dakwah Sudah memberikan Peluang-peluang duniawi Maka ikhlas Akan lebih berat lagi Nafsu manusia Selalu cenderung Kepada dunia Sehingga Untuk membersihkan diri Dari kotoran Ikhlas ini Akan lebih sulit lagi Contoh pribadi Yang sangat menonjol Dalam keikhlasan Di masa kejayaan Islam Adalah Khalid bin Walid Ia Ridho menerima Keputusan pemecatan dirinya Oleh Khalifah Umar Padahal ia berhasil Memenangkan Perang Yarmuk Yang sangat spektakuler Ketika itu Yang kedua Itkonul Amal Amal yang rapih Setelah ikhlas Jadi ikhlas suniah tadi Amal yang ikhlas Itu adalah Itkonul Amal Yakni amal yang benar-benar Selain ikhlas Dia harus rapih Unsur ikhsan berikutnya Adalah kerja yang Rapih Ini kan ada di dalam Muasofat kita Munazom Apa Teratur dalam urusannya Munazomun Fisu nih Teratur dalam urusannya Ciri utama kerja profesional Adalah perhatiannya Yang besar pada masalah Detailasi Setiap faktor yang Berpengaruh Dihitung masak-masak Rasulullah Bersabda Inna allaha azzawajalla Yuhibu iza amila ahadukum Amalan ayyud kinahu Sesungguhnya Allah azzawajalla Mencintai Apabila mengerjakan Salah seseorang Di antara kalian Itu suatu pekerja Yang dilakukan Dengan rapih Dengan rapih Dengan terstruktur Amal terbaik Allah pun ingin Menguji di antara Hambanya Siapakah yang paling baik Amalnya Ini perkataan Di dalam Al-Quran Tentang amal yang rapih Tadi Ahsanul amal Kemudian Fudail bin Iyad Mengatakan bahwa Yang dimaksud Ahsanul amal Adalah Ada dua parameternya Paling ikhlas Ahlosuhu Dan Wa'aswabuhu Paling sesuai dengan sunnah Ini parameternya Suatu amal itu Adalah Ihsan Amal itu adalah Baik Karena ikhlasnya Dan karena sesuai dengan Tentunan sunnah Kemudian Muhammad bin Ajlan Mengatakan Bukan yang paling banyak Amalnya Akhtaru amalan Jadi yang diinginkan Allah adalah Yang terbaik Dari amal-amal kita Terbaik dalam setiap tahapan Nah Dalam melakukan sebuah amal Tahapannya adalah Hendaknya kita Yang pertama Ada perencanaan Kemudian Planning Setelah perencanaan itu Realisasi Actionnya Pengorganisasian Eh Pak Setelah perencanaan itu Pengorganisasian Ya pengorganisasian Kita Apa nih Yang unsur-unsur yang terlibat Kalau dalam sebuah urusan Amal jama'i kan kita Pembagian Kepanitian ini 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 Pengorganisasian seperti itu ya Kalau dalam diri sendiri Ya mungkin Mikirnya ini 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 Kesitu 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 Kemudian Tahap action Pelaksanaan Dalam aktualing Dan Yang terakhir adalah Pengawasan Controlling Controlling Amal yang terbaik Harus ada Harus ada Apa nih ya Bekerja dengan orang saja Kita dituntut Untuk yang terbaik Kalau ingin diakui Dan dihargai pekerjaan kita Bekerja sesama manusia saja Kita harus Bekerja Yang baik gitu ya Apalagi pekerjaan ini Untuk pekerjaan Untuk Allah SWT Bagaimana dengan Bekerja untuk Allah Untuk Untuk bekal kita di akhirat Tentu sudah seharusnya Kita berikan Yang terbaik Inna allaha yuhibbul mu'minina muhtarifa Sesungguhnya Allah mencintai mu'min Yang profesional Ya Tadi Yang bekerjanya itu Rapih Dan Tidak Terplanning Terorganisasi Terkontrol Dan seterusnya Yang ketiga adalah Jawadul Adak Ini Rosmul Bayanang tadi ya Yang ketiga Jawadul Adak Apa itu Jawadul Adak Penyelesaian yang baik Jika dari awal Sudah baik Niatnya dan pelaksanannya Kemudian di akhirnya Dengan tidak baik Maka menjadikan hasil kerja Sebelumnya jadi kurang baik Jadi ya Hendaknya penyelesaiannya Harus baik Maka unsur Yang ketiga Dari ihsan Adalah penyelesaian yang baik Contoh kecil Bila menggunakan ruangan Tata kembali Seperti sedia kalah Habis bangun tidur Misalkan Rapihkan kembali Tempat tidur Habis Apa ya Habis selesai dari Kantor gitu ya Rapihkan kembali Tata kembali Ruangan kantor itu Buku-bukunya Dan lain-lain Tidak meninggalkan Kursi atau meja Yang berantakan Yang paling males Biasanya membuat Laporan pelaksanaan Program acara Nah ini Ini juga bagian dari Jawadul Adak Meski diselesaikan Mesti diselesaikan Dengan baik Kebiasaan mungkin Setelah Melaksanakan Sebuah Kerja-kerja amal Jama'i Dah Tidak peduli lagi Selesai Tapi Tidak ada Evaluasi Tidak ada Report Tidak ada LPJ Biasanya sih Kayak gitu ya Kemudian Di dalam Al-Quran Surat 94 Ayat ke-7 Dikatakan Jika selesai Melakukan suatu Pekerjaan Kerjakan Yang lainnya Dengan sungguh-sungguh Ya selanjutnya Ihsanul amal Jadi ini Dari ketiga Yang tadi Melahirkan Ihsanul amal Amal yang ihsan Ya ini Dari ketiga Unsur tadi Maka berarti Sudah melakukan Amal yang ihsan Amal yang ihsan itu Diwajibkan oleh Allah dalam segala hal Innallaha Katabal Ihsan Alaku Lishayin Sesungguh Allah Mewajibkan ihsan dalam segala hal Dalam Hadis tersebut Rasulullah memberi contoh Dalam masalah penyembelian Kepada binatang saja Kita wajib ihsan Apalagi kepada manusia Kita lanjutkan saja Kita efektifkan waktu Balasan ihsan Hubu minallah Cinta dari Allah Apa sih yang kita harapkan Kecuali semuanya Ada keriduan dari Allah Cintanya Allah tadi Bagi orang yang berbuat isan Allah akan memberikan Beberapa balasan Yang pertama adalah Memperoleh cinta dari Allah Ini di dalam Quran surat Al-Baqarah Quran surat kedua Ayat 195 Dan kurat surat kelima Ayat 13 Dan jika Allah sudah mencintai Seseorang ambah Maka Fa'iza Ah Bab Tuhu Kuntu Sam'ahu Jika aku mencintainya Jadilah aku sebagai Pendengarannya Sam'ahu Yang ia gunakan untuk mendengar Al-Laziyas ma'ubihi wa baswaruhu Kemudian jadi penglihatannya Al-Laziyu bashirubihi Yang digunakan untuk melihat Wa yaduhulati Dan tangannya Yang ia gunakan untuk Ya batisubiha Untuk berbuat Untuk berbuat Dan Warijelahu Kakinya Al-Lati yamshi Yang digunakan untuk ia berjalan Biha Fa'in Wa'in Sa'alani La U'tiyan Nahu Dan jika dia meminta Sesuatu kepadaku U'tiyan Nahu Pasti aku akan memberikannya Wa'la'in Wa'la'in Sta'a Zani Dan Jika dia memulang Perlindunganku Ya La'u'i Zan Nahu Pasti aku akan melindunginya Adis Rewayat Bukhari Balasan ihsan Balasan ihsan Ajrum Min Allah Pahala dari Allah Balasan ihsan adalah Pahala ya Pahala itu Balasan di dunia Dan juga nanti Di akhirat Di dalam Quran surat ketiga Yaitu 146 Balasan di dunia Dan di akhirat Pastinya Allah akan membalas Kemudian di Quran surat 55 ayat 60 Tidak ada balasan bagi ihsan Kecuali ihsan lagi Yaitu surga Subhanallah Kemudian di dalam Quran surat 10 Ayat 26 Bagi yang ihsan Akan mendapatkan Al-husna Surga Dan bonus Ziyadah Yaitu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat Bahkan lebih dari itu Melihat Allah Inilah grand bonusnya Kemudian balasan ihsan Nasru min Allah Pertolongan dari Allah Yang ketiga Bagi orang ihsan Akan mendapatkan Pertolongan dari Allah Nasru min Allah Orang yang ihsan Selalu disertai Oleh Allah Secara khusus Sehingga segala kesulitan Dan bencana yang menimpanya Akan selalu mendapatkan Pertolongan dari Allah Mendapatkan kemudahan Mendapatkan petunjuk Jalan keluar Dimenangkan dari musuh-musuhnya Itu adalah Nasru min Allah Itu balasan Dari ihsan Yaitu berupa Pertolongan Aw Ini beberapa Ibroh dalam Peristiwa Hunain Dalam siroh Kita lanjutkan Kemenangan yang besar Tentunya Berbuah kemenangan besar Jadi Penutup Ihsan Adalah puncak Presasi dalam ibadah Mu'amalah dan Ahlak Oleh karena itu Semua orang yang menyadari Akan hal itu Tentunya akan berusaha Dengan seluruh potensi diri Yang dimilikinya Agar Potensi dimilikinya Agar sampai pada tingkat tersebut Siapapun kita Apapun profesi kita Di mata Allah Tidak ada yang lebih mulia Dari Yang lain Kecuali mereka Yang telah naik Ketingkat ihsan Dalam seluruh sisi Dan nilai hidupnya Semoga kita semua Mendapat mencapai hal ini Sebelum Allah SWT mengambil Ruh ini Dari kita Wallahualam biswab Demikian Materi Mawat Pada malam hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat tahun baru hijriyah 1442 Hijriyah Semoga kita Menjadi pribadi Yang tentunya Lebih ihsan lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh